Halo semuanya, balik lagi nih di podcast Ngeteng Ngobrol Edukatif Tentang Hakim, episode ketiga. Di episode ketiga ini ada gue Dania dan juga ada Amira nih. Halo semuanya, gue Amira. Wah, gak berasa ya, udah sampai episode terakhir dari podcast kita nih. Betul banget Amira. Nah sebelum kita mulai, kita ngeteh dulu enaknya ya Amira. Iya. Yuk kita ngeteh yuk. Oke, jadi di episode ketiga ini podcast kita berjudul Roktanan Rekrutmen Hakim Agung yang Ideal. Nah di episode kali ini kita bakal bahas apa ya Dan? Nah di episode ketiga ini kita bakal ngebahas tentang tindak lanjut DPR terhadap permasalahan pragiarisme ketika pelaksanaan FTT Hakim Agung ya Amira. Dan juga bakal ngebahas soal standar kompensi Hakim Agung yang udah diatur sama Komisi Judisial nih. Nah bener banget tuh. Jadi ada dua pembahasan di episode ketiga ini. Di episode sebelumnya kita udah bahas mengenai kasus pragiarisme dan calon Hakim Agung. Kalau kalian penasaran gimana kasus cara lengkapnya, kalian bisa nonton dulu eksode kedua kita. Betul banget. Kalau misalnya penasaran tentang kasusnya, kalian silahkan tonton dulu di episode kedua nih. Nah kalau misalnya ada masalah-masalah soal calon Hakim Agung kayak gitu nih Amira, kira-kira tindak lanjut dari DPR tuh gimana ya Amira? Kalau misalnya ada masalah soal calon Hakim Agung, tindak lanjut dari DPR itu DPR bisa langsung menolak dan tidak memberikan persetujuan usulan calon Hakim Agung oleh KAYE. Karena tidak memenuhi standar FTT oleh DPR. Nah karena memang seringkali ditemukan juga permasalahan mengenai integritas calon Hakim Agung dari usulan KAYE ini ya. Maka jadi pertanyaan nih Amira, sebenarnya ada nggak sih standar penilaian dari KAYE dalam proses seleksi calon Hakim Agung ini? Wah, gue juga pernah baca tuh kalau menurut Komisi 3 DPR nih, KAYE itu dijelai tidak memiliki standar dalam kompetensi calon Hakim Agung. Dan tidak memastikan atas standar menurut calon Hakim Agung. Nah meskipun ya Komisi 3 DPR bilang seperti itu, sebenarnya nih KAYE itu udah pernah loh ngadain rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR mengenai soal standar kompetensi hakim Agung loh Amira. Wah, apa aja tuh nih yang dibahas dalam rapat dengan pendapat itu dan? Nah, di rapat dengan pendapat itu, KAYE menyampaikan kalau misalnya KAYE secara berkala melakukan evaluasi untuk penyempurnaan kamus kompetensi hakim dengan cara melakukan diskusi, evaluasi, dan juga validasi ke beberapa Hakim Agung dan juga matan Hakim Agung. Oh iya, berdasarkan hasil pencarian gue, di segitu itu udah menetapkan standar kompetensi hakim Agung yang diatur di dalam kata-kata KAYE nomor 2 tahun 2019. Wah gitu ya Amira, emang sebenarnya seleksi calon hakim Agung yang diatur di dalam peraturan KAYE nomor 2 tahun 2019 itu kayak gimana ya Amira? Kayak gitu, sebenarnya seleksi calon hakim Agung itu ada tahapannya, Dania. Wah, tahapannya apa aja tuh Amira? Salah tadi, udah ada 5 tahapan seleksi calon hakim Agung itu ada buji kelayakan oleh KAYE. Nah, di dalam buji kelayakan oleh KAYE ada 3 tahap. Ada yang terdiri dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan yang terakhir adalah kewawancara. Wah, jadi kalau misalnya memang sudah ada tahapan seleksi seperti itu, pasti dibalik itu semua ada tujuan yang ingin capai dengan adanya standar kompetensi itu nih pasti. Wah, mengenai itu gue kurang tahu tuh, Dan. Apa sih kira-kira tujuan dari adanya standar kompetensi itu? Nah, salah satu tujuannya standar kompetensi itu untuk menghasilkan model dan standar kompetensi hakim Agung yang menjadi dasar dan rujukan dalam rekrutmen dan seleksi calon hakim Agung, Amira. Juga seleksi itu bisa dapat menghasilkan calon hakim Agung dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik personal yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi makamah Agung, serta sistem peradilan Indonesia berdasarkan prinsip person organization state, Amira. Oh iya, dan ngomong-ngomong tentang standar kompetensi, sebenarnya ada apa aja sih standar kompetensi hakim Agung yang didetapkan oleh KAYE? Nah, iya nih Amira, standar kompetensi hakim Agung itu didetapkan oleh KAYE ada 28 poin. Kan kita pernah baca bareng-bareng nih ke 28 standar kompetensi. Gimana nih Amira? Wah, iya, dan benar juga, benar diingetin. Nah, kalau gitu kita akan membahas aja nih 28 poin standar kompetensi hakim Agung. Wah, 28 poin tuh banyak banget nih Amira. Kalau gitu sebelum kita bahas soal ke-28 poin standar kompetensi, kita ngeteh dulu kali ya. Boleh banget. Juga teh yuk. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan nih, biar pendengar setiap podcast ngeteh bisa ngerti dengan baik ke 28 standar kompetensi hakim Agung. Nah, yang pertama apa nih Amira? Nah, benar sekali. Masing-masing dari setiap poin pasti memiliki indikatornya nih. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu pengendalian nikah laku. Keenam itu kesadaran diri. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Dan ke-delapan itu pemahaman intrapersonal. Selanjutnya nih, ke-9, kesadaran sosial. Ketujuh, bekerjasama secara efektif. Dan ke-11, pengetahuan dan ketambilan seksesu. Oh iya, ke-12, tenanganan setara di tingkat pengaman Agung. Nah, masih lanjutnya yang ke-13 itu pengambilan keputusan yudisial. Yang ke-14 itu argumentasi. Ke-15 itu pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental intrapersonal. Dan yang ke-16 itu teknis dan proses yudisial. Lagi ya, ke-17 itu esensi. Ke-18, persenangan. Ke-19, kepemikinan dan ke-20, persadaran organisasi. Masih lanjut nih Amiraka, ke-21 itu wawasan kebangsaan. Ke-22 itu keterampilan keluarga negara. Ke-23, ketuatan karakter kebangsaan. Dan ke-24, itu kepemimpinan pulih. Terus, di ke-25 itu kita berkibadi. Ke-26, profesi kundilisme. Ke-27, ke-27, ke-28 itu adalah istimewa kejabatan. Nah, udah disebutin semua nih ke-28 standar kompetensi calon hakim agung yang diatur dalam peraturan kaya nomor 2 tahun 2016. Gimana nih perlengah setiap podcast? Eh, udah pada dicatut semuanya kan? Tidak bisa atas dong, dan. Kan sedikit sesing banget. Wah, ternyata kaya tuh udah punya ya standar kompetensi yang bampu tentang sebagai calon hakim agung. Berarti kita punya peraturan lanjutkan nih Amira. Sebenarnya masih perlu nggak ya SPT calon hakim agung oleh DPR? Nah, setelah jawaban itu yang gue baca, ada pandangan yang menentukan kalau sebenarnya nggak perlu nih ada SPT calon hakim agung oleh DPR. Wah, kenapa nggak perlu SPT dengan DPR ya Amira? Menurut pandangan ini, proses rekrutan hakim agung itu tidak memerlukan SPT dengan DPR. Karena pada dasarnya dalam UUD 1945 sendiri, hanya memberikan kuenangan kepada DPR untuk melakukan penjujuan mengenai calon hakim agung. Sehingga DPR itu tidak mempunyai kuenangan untuk memilih dan mengadakan SPT calon hakim agung. Selain itu, mekanisme pemilihan hakim agung yang melibatkan DPR bisa saja berkontasi menghasilkan hakim-hakim yang tidak baik, gantung dari keadaan dan situasi politik yang ada. Oh, jadi itu ya alasannya kenapa nggak perlu SPT calon hakim agung dengan DPR? Tapi nih Amira, pasti di setiap hal tuh ada berbeda pandangan nih. Ada pandangan satu lagi kalau misalnya SPT calon hakim agung oleh DPR itu masih relevan untuk tetap dilaksanakan loh Amira. Nah, masih terlunya diadakan SPT calon hakim agung oleh DPR karena masih tersering terjadi nih permasalahan terkait integritas dari calon hakim agung yang diusulkan oleh KAY nih Amira. Tadi kan kita udah bahas beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KAY itu masih bermasalah terkait integritasnya. Dan contoh kasutnya nih udah dibahas di episode kedua tadi kan. Makanya perlu ada SPT dari DPR untuk memvalidasi bahwa kualitas dan kompetensi calon hakim agung benar-benar memenuhi standar. Oh, itu ya dan. Sejujurnya ya dan. Nah, kalau kayak gini nih, menurut pendengar setia ngeteh, gimana nih yang udah ngikutin dari episode 1 sampai episode kali ini? Sebenarnya perlu nggak ya SPT calon hakim agung oleh DPR? Silakan kompetibel ini nih pendapat-pendapatnya agar bisa menimbulkan iklim diusul yang edukatif. Pada intinya, mengenai perlu atau tidak nge-refit calon hakim agung oleh DPR, ada beberapa hal yang bisa ditatakan untuk KAY. Yaitu adalah untuk mempertensi penilaian stresi calon hakim agung yang akan diajukan ke DPR. Sehingga saat pengajuan di DPR, selama ini tersebut memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai. Nah, betul Amira. Jadi itu pembahasan kita di episode ketiga ngeteh soal pelaksanaan rekrutmen hakim agung yang ideal udah selesai nih. Ya dan, berarti kita udah sampai di pokok-pokoknya ngeteh. Semoga pembahasan yang kita sampaikan bermanfaat bagi pendengar setiap ngeteh ya. Nah, iya Amira. Di sini gue mau akili para podcaster-podcast ngeteh, yaitu Habibah, Vito, Niken, Daru, dan juga yang pastinya Amira, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pendengar setiap podcast ngeteh yang udah ngikutin podcast ngeteh dari episode pertama sampai episode terakhir ini nih. Terima kasih juga untuk para pihak yang tidak dapat disubuhkan satu persatu, yang sudah membantu kami dalam membangun podcast ngeteh nih. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Podcast ngeteh, dukung terus karya anak bangsa. Dadah, dadah. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.